Intro Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya Pada video kali ini, kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai jalannya alur cerita lengkap dari chapter terbaru Mangga Baguantam Tokyo Revengers yaitu chapter 276 yang kebetulan baru saja terbit di Jepang pada hari selasa ini Namun sebelum mulai, Oji-san mengingatkan sekali lagi ya bahwa di chapter ini terdapat dua garis waktu yang berbeda dimana satu garis waktu akan menceritakan masa sekarang atau kejadian nyata yang sedang terjadi pada pertempuran penentuan antara geng Toman generasi kedua melawan Kanto Majikai sedangkan garis waktu lainnya akan menceritakan mengenai sebuah hal baru yang sama sekali tidak kita sangka jadi jangan bingung ya oleh karena itu, tanpa perlu berlama-lama lagi yuk langsung kita mulai aja semua pembahasannya Mangga Tokyo Revengers chapter 276 berjudul Get Over judul tersebut sebenarnya mempunyai banyak sekali arti dan juga makna jika kita terjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia diantaranya adalah mengulang kembali atau mencoba satu kali lagi pada world chapter, kita pun kembali dikejutkan dengan kelanjutan momen menyedihkan sekaligus momen tragis dari akhir perjuangan sang pahlawan cengen kita siapa lagi kalau bukan Hanagaki Takemichi dimana pada panel ini, nampak tubuh Takemichi yang sudah terbaring dengan lemas tepat di pangkuan Sanomajiro sementara itu di saat yang bersamaan, Mikey masih terus mencoba untuk membangunkan Takemichi dan meminta Takemichi untuk bisa bertahan sambil memegang erat kedua tangannya sesuai dengan apa yang diminta oleh Takemichi tepat sebelum dia mengembuskan nafas terakhirnya dengan penuh kesedihan dan juga sambil menangis, Mikey pun berkata bangunlah Takemichi, aku yakin kau pasti masih bisa bertahan bukankah kau pernah bilang bahwa kau ingin menyelamatkanku dan ingin tersenyum lagi bersama dengan semua teman-teman kita tidak hanya sampai disitu, Mikey pun kembali melanjutkan semua berkatanya saat ini kau telah berhasil menyelamatkanku tapi jika kau mati, maka semua perjuanganmu akan menjadi sia-sia jadi tolonglah Takemichi, ayo buka matamu satu kali lagi mendengar suara teriakan putus asa dari Mikey yang saat ini sudah benar-benar memastikan bahwa Takemichi memang 100% sudah mati permanen seketika tangisan dari semua orang yang ada di dalam edad tempur ini pun menjadi semakin kencang dan juga tidak terkendali mulai dari Pacin, Angry, Hakkai, Chifuyu, Mitsuya, Inui, dan juga Kawaragi Senju intinya tidak ada satu pun dari mereka yang mampu menahan kesedihan ini apalagi Takemichi mati dengan cara yang amat sangat tragis yaitu terbunuh oleh sahabatnya sendiri dan menghambuskan nafas terakhirnya tepat di dalam pelukan Mikey momen menyedihkan ini pun terus berlangsung dalam beberapa saat hingga pada pandai selanjutnya sebuah keajaiban besar pun kembali terjadi di dalam manga bagu otam ini dimana ketika Mikey sudah sepenuhnya sadar bahwa nyawa dari Takemichi kali ini tidak bisa diselamatkan lagi tiba-tiba tetesan air mata Mikey pun memicu sebuah perjikan kekuatan baru ketika mereka bersalaman atau sederhananya tepat setelah Takemichi meninggal tiba-tiba saja Takemichi berhasil men-trigger kekuatan time leapingnya untuk bisa melakukan lombatan waktu menuju ke masa lalu yang lebih jauh lagi wow menarik banget ya entah apa yang sebenarnya terjadi di sana yang jelas di momen ini kita diperlihatkan Takemichi yang tiba-tiba saja berhasil mendapatkan kesadarannya lagi tepat ketika dirinya di masa lalu baru terbangun dari tidurnya scene pun kini berpindah setelah beberapa saat berlalu akhirnya Takemichi pun mencoba untuk segera bangun dari tempat tidurnya serta langsung mengecek apa yang sebenarnya sedang terjadi kepadanya pada panel ini dengan penuh rasa penasaran Takemichi pun berkata hah? apa yang terjadi kepadaku? kenapa aku tiba-tiba malah terbangun di dalam kamarku lagi? nah karena Takemichi penasaran dia pun dengan cepat langsung mengecek jam serta tanggalan yang terdapat di kamarnya untuk memastikan kali ini dia sedang ada di garis waktu yang mana dan berada di tahun berapa namun setelah Takemichi melihat kalender tiba-tiba saja Takemichi menjadi semakin terkejut karena ternyata kali ini dia malah kembali terlempar ke masa lalu lagi bukan ke masa depan yaitu ketika Takemichi masih duduk di bangku SD kelas 1 dan baru berusia 8 tahun di momen ini sebenarnya Takemichi masih tidak percaya dan menganggap bahwa semua hal yang saat ini dia lihat dan juga dia rasakan hanyalah sebatas mimpi saja oleh karena itu untuk memastikannya Takemichi pun dengan cepat langsung turun dari lantai dua rumahnya menuju ke kamar mandi untuk mengecek seperti apa penampilannya pada garis waktu baru ini setelah melihat wajahnya sendiri di kaca Takemichi pun lagi-lagi terlihat kaget pada panel ini dengan nada bergetar dia pun sekali lagi bertanya kepada dirinya sendiri hah? pasti ini hanyalah khayalanku saja mana mungkin aku bisa menjadi anak kecil lagi pada hal sebelumnya aku telah mati permanen akibat tertusuk oleh katana yang digunakan oleh Mikey tepat ke arah jantungku apakah mungkin jika kali ini aku berhasil melakukan time leaping lagi ke masa lalu atau malah semua ini memang benar hanyalah sekedar mimpiku saja namun belum sempat Takemichi menemukan jawabannya tiba-tiba saja dari arah luar kamar mandi terdengar suara teriakan dari ibunya yang sangat geras sekali hei Takemichi tumben sekali kau bisa bangun pagi cepat bersiap-siap dan makan sarapanmu sebelum pergi ke sekolah mendengar semua ucapan dari ibunya Takemichi pun dengan cepat langsung berlari ke kamarnya lagi untuk mengecek semua peralatan sekolah sekaligus memastikan untuk terakhir kalinya bahwa semua hal yang saat ini terjadi di dalam hidupnya adalah sebuah kejadian nyata bukan hanya sekedar mimpi belakang dan benar saja ketika Takemichi sampai di kamar dia pun mendapati semua buku dan juga tasnya yang berserakan di atas meja di momen inilah harapan besar kembali muncul di dalam benak Takemichi karena hal pertama yang diingat dan terlintas di pikiran Takemichi adalah bagaimana nasib dari Sanomajiro pada garis waktu baru ini apakah Mikey sudah mati permanen karena terjatuh dari lantai dua rumahnya atau malah pada garis waktu baru ini Mikey masih hidup juga oleh karena itu tanpa menunggu lama lagi Takemichi pun langsung bersiap untuk pergi ke sekolah dan juga langsung berlari dengan cepat menuju ke rumah Mikey dulu demi memastikan bagaimana kondisi dari Mikey dalam periode waktu 10 tahun yang lalu ini scene pun kini berpindah sesampainya di depan rumah Mikey Takemichi pun langsung dihadapkan dengan sebuah pilihan besar yaitu apakah dengan kemuculannya di masa lalu ini akan menimbulkan efek domino lagi di garis waktu lain mengingat pada masa depan sebelumnya Takemichi dan Mikey tidak pernah diperlihatkan bertemu sejak mereka masih kecil walaupun di momen ini Takemichi terlihat gugup karena belum siap menerima kenyataan yang akan segera terjadi di depan matanya namun pada akhirnya Takemichi pun tetap memutuskan untuk menekan tombol bel yang ada di depan rumah Mikey nah menariknya di saat yang bersamaan ini tiba-tiba saja dari kejauhan terdengar suara teriakan dari seorang anak kecil yang sangat tidak asing ya bener banget anak kecil itu adalah Keisuke Baji pada panel ini dengan puno emosi Baji pun berkata woy aku tidak pernah melihatmu di sekitar sini cepat katakan kepadaku apa yang kau inginkan dari Mikey tidak hanya sampai di situ Baji yang sudah semakin dekat pun kembali berteriak satu kali lagi kepada Takemichi dengar jika aku tidak suka dan tidak puas dengan jawabannya maka aku akan langsung menghajarmu tanpa ampun menyaksikan hal itu di depan matanya Takemichi yang sempat terdiam beberapa saat pun akhirnya mulai sadar bahwa anak kecil yang tiba-tiba menantangnya bertarung ini tidak lain tidak bukan adalah mantan kapten divisi pertamanya sendiri oleh kira itu di momen ini Takemichi yang tidak percaya dengan apa yang dia lihat pun langsung berkata hah tidak mungkin hal ini terjadi tidak mungkin Baji berhasil hidup lagi mendengar jawaban dari Takemichi Baji yang tidak mengerti apa maksud dari ucapan Takemichi pun seketika menjadi semakin kesal hingga pada panel selanjutnya Baji pun langsung mengepalkan tinjuya dan berlari karena Takemichi untuk menghajarnya sayangnya semua pukulan dari Baji tersebut tidak berdampak apa-apa namun tidak hanya sampai disitu saja kejutannya karena setelah kemuculan dari Baji dan juga Ema kini giliran Shinichiro Sanola yang ikut keluar rumah untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi di momen ini dengan suara lantang Shinichiro Sano pun berkata woi Baji apa yang sebenarnya kau lakukan pagi-pagi begini apakah kau tidak sadar bahwa suaramu berisik sekali sampai terdengar ke dalam rumah melihat semua hal itu di depan matanya Takemichi yang masih terkejut pun kembali berkata hah orang yang ada di hadapanku ini pasti Shinichiro Sano aku pernah bertemu dengannya pada garis waktu sebelumnya di pada selanjutnya Shinichiro Sano yang melihat Sanzu baru datang dari kenjauan pun langsung memanggil namanya wah Sanzu datang juga ya kenapa tiba-tiba semuanya muncul pagi-pagi begini hal yang sama pun dilakukan oleh Baji dimana setelah melihat kedatangan dari Sanzu Baji pun langsung berkata woi Sanzu kalau saja kau datang lebih awal lagi kita pasti bisa mengajar bocah kecil ini bersama-sama mendengar semua ucapan dari Baji Sanzu pun langsung meresponnya hah kau ini sungguh merepotkan sekali seperti biasanya tapi sayangnya aku tidak tertarik untuk melakukan hal yang sama seperti mu oh iya ngomong-ngomong bagaimana dengan Mikey apakah dia sudah bangun juga nah di momen inilah Takemichi akhirnya baru sadar bahwa semua hal yang dia lihat di depan matanya saat ini adalah sebuah hal yang nyata bukan sekedar mimpi atau halusinasinya oleh karena itu pada panel ini Takemichi pun berkata di dalam hati ternyata benar semua hal ini bisa terjadi karena aku berhasil melakukan time leaping satu kali lagi melihat Takemichi yang sejak tadi hanya bangun saja tanpa menjawab satu pun pertanyaan dari mereka akhirnya keempat orang itu pun langsung datang menghampiri Takemichi untuk menanyakan satu buah pertanyaan yang sama yaitu siapakah sebenarnya Takemichi mendengar pertanyaan itu Takemichi pun menjadi semakin bingung hingga pada akhirnya dia pun menunjuk dirinya sendiri sambil berkata hah siapa aku? di satu panel yang sama ini Takemichi pun kembali melajukan semua perkataannya dalam hati oh iya benar juga ya mereka tidak mengenalku saat ini karena aku masih kelas 1 SD jadi seharusnya aku memang belum pernah bertemu dengan mereka semua namun belum sempat Takemichi menjawab pertanyaan dari mereka semua tiba-tiba saja dari kejauhan muncul sosok dari salah satu karakter penting yang selama ini selalu menjadi tujuan akhir dari Takemichi siapa lagi kalau bukan Sano Manjirou melihat Mikey yang berhasil hidup lagi di masa lalu dalam keadaan yang normal seketika mata dari Takemichi pun menjadi berkaca-kaca tapi sayangnya ketika Mikey datang mendekatinya Mikey pun malah menanyakan sebuah hal yang sama seperti semua teman-temannya yaitu siapakah kau ini? walaupun awalnya sempat sedih karena tidak ada satupun orang yang mengingat siapakah dirinya sebenarnya namun di momen ini Takemichi sudah mampu menerima kenyataan bahwa semua hal ini adalah konsekuensi dari apa yang telah dilakukan jadi wajar saja jika tidak ada satupun orang yang mengenalnya termasuk Mikey itu sendiri beruntungnya momen haru ini tidak berlangsung cukup lama karena pada akhirnya sebuah kejutan besar pun kembali dimunculkan di dalam manga Bagotam ini meskipun ketika pertama kali datang menghampirinya tatapan dari Mikey terlihat kosong dan dia tidak mengenal Takemichi sama sekali namun setelah beberapa saat tiba-tiba saja ekspresi dari wajah Mikey kembali berubah seakan-akan semua ingatan dari masa depannya sudah kembali ke tubuhnya sendiri akibatnya pada momen ini dengan spontan Mikey pun langsung berkata Takemichi, apa benar itu kau? mendengar ucapan dari Mikey tersebut Takemichi pun seketika terkejut hah? bagaimana bisa kau masih mengingatku? padahal ini adalah pertama kalinya kita bertemu sayangnya semua isi cerita dari manga Bagotam Tokyo Revengers chapter 276 harus berakhir dengan ending yang sangat menggantung tepat ketika Mikey dan Takemichi berhasil dipertemukan lagi untuk pertama kalinya nah terlepas semua hal itu pada satu alaman terakhir ini terdapat juga sebuah catatan penulis yang bunyinya seperti ini for some reason, pada akhirnya Takemichi mampu menggunakan kekuatannya lagi untuk melakukan perjalanan waktu dan kembali lagi ke masa lalu dalam periode waktu 10 tahun yang lalu lantas bagaimana dengan Mikey? apakah Mikey berhasil melakukan time leaping juga? yup, sebuah kalimat singkat tersebut sebenarnya sudah cukup menggambarkan mengenai sebuah pertanyaan besar dari para pembacanya aneh banget kan? ketika semua orang lupa dan tidak ingat siapakah Takemichi sebenarnya namun tiba-tiba saja Mikey bisa ingat dan juga kenal dengan Takemichi tentu saja untuk bisa tahu mengenai semua jawaban dari pertanyaan di atas kami akan buatkan satu video khususnya yang akan di-upload pada hari Rabu atau Kamis besok oh iya sebelum kami tutup video ini sebenarnya masih ada 3 informasi penting lagi yang sayang sekali untuk kita lewatkan pertama, trailer terbaru dari anime Toki Revenger Season 2 sudah terbit secara legal pada hari Senin kemarin dimana secara umum video tersebut memperlihatkan potongan-potongan cerita singkat dari semua kejadian penting yang akan terjadi pada Art Black Dragons jadi buat kalian yang penasaran kalian bisa langsung cek manual aja ya ke Youtube Channel Anime Toman Official atau jika mau sabar tunggu pembahasan lengkapnya di channel ini besok atau lusan kedua, terdapat sebuah potensi sequel terbaru dari manga bakuantam Tokyo Revengers dimana sebagian besar ceritanya akan mengisahkan mengenai satu buah masa depan baru yang berhasil diciptakan oleh Takemichi setelah dirinya kembali ke masa lalu nah semua hal ini juga akan kita bahas secara detail pada video selanjutnya dan yang ketiga, untuk video manga spin-off letter phone Baji chapter ke-8 sudah kami unggah di channel ini sejak hari Senin kemarin dimana inti dari chapter tersebut adalah mengenai pertemuan antara Baji, Chief Will dan juga Ryusei Sato dengan pemimpin palsu dari geng Toman generasi pertama jadi buat kalian yang tidak dapat notifikasinya kalian bisa langsung cek manual aja ya di beranda channel ini terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya dan salam bakuantam selamat menikmati